Pemirsa perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia mendadak meledak. Ya publik mempertanyakan anomali perolehan suara dari PSI ini, Anita, yang mendadak menanjak pesat. Padahal berdasarkan hasil hitung cepat, PSI hanya memperoleh 2,6 persen. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia mendadak melejit. Hingga Sabtu siang perolehan suara PSI menyentuh angka 3,12 persen. Hal ini sontak menimbulkan kecurigaan. Bagaimana tidak, dalam hasil hitung cepat, Partai Berlogo Mawar Merah itu terancam tidak lolos ambang batas parlemen dengan hasil 2,6 persen. Namun dalam hitungan KPU, suara PSI yang semula 2,29 juta ada kenaikan lebih dari 103 ribu suara dalam kurun waktu 29 jam. Kini, perolehan suara PSI menyentuh 2,39 juta suara atau 3,12 persen. Pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, turut mengkritisi anomali perolehan suara PSI yang melesat, melebihi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Melalui cuitan di akun X, Burhan berpesan kepada PSI untuk menerima lapang dada ketimbang berhasil lolos ke parlemen, namun menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilu 2024. Anomali tidak hanya terjadi pada suara PSI, tetapi juga Partai Gelora. Baik PSI dan Gelora, keduanya merupakan Partai Koalisi Pengusung Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sementara dalam berbagai kesempatan, PSI percaya diri partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap akan lolos parlemen di pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.